Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Nah hari ini Tini Arjem mau bikin terong pecek-pecek terong ya pecak terong-pecak terong Hai pecak terong tanpa santan yang enggak pakai santan ada yang suka pakai santan ada yang enggak suka pakai santan ya pakai santan pun boleh sesuka sesuai selera Anda nah ini bahan-bahannya ya Nah aku pakai cabai cabai hijau sama cabai rawit merah semuanya 15 biji ya dikira-kira sendiri ya kalau kurang pedas bisa ditambah lagi terus ditambah gugula pasir satu sendok Hai terus ditambah lagi sama ntar ya ditambah lagi nah ini gula pasir satu sendok garam-garam juga satu sendok ya terus terasi satu butir sama ditambah lagi rohiko setengah sendok aku pakai rohiko ya pakai micin boleh rohiko boleh masak pun boleh ya Nah pakai sedikit gencur Nah udah nggak dikupas gencur biar tambah enak ya tambah seger ditambah lagi satu siung bawang putih ya udah aku iris-iris semua ya nanti ini dihaluskan kalau enggak diiris-iris ya gimana sulit ya karena lempernya setengah kecil nah ditambah lagi sama berambang ya berambang berambang pakai tiga butir udah aku iris-iris semua nah pakai ketomat separoh ya tahu setengah kalau satu tuh kebanyakan ya tadi aku beli besar gitu loh kalau kecil satu kalau besar setengah aja cukup nah sekarang langkah selanjutnya ya sama manasin teflonnya dikasih minyak secukupnya nah ini ini terongnya ya ini terongnya aku beli terong satu besar nah ini terus aku belah jadi dua terus aku iris-iris ya diiris jadi tiga karena apa ya terengnya besar nah tapi masih mudah besar tapi mudah aku belah gini terus nanti langsung digoreng ya nah ini bonggolnya atau apanya tuh nggak dibuang ya udah tapi sudah aku cuci bersih ya Nah tinggal goreng ini mudah nggak tukar kok mudah sekarang siapin teflonnya dikasih minyak secukupnya nah sambil gerus bumbunya atau menghaluskan bumbu-bumbunya Hai sebentar ini aku tersiap dulu diiris kecil-kecil biar enak ya kalau maaf ya tempatnya berantakan maklum Hai dapurnya apa ya udah gimana ya udah pada rusak ya namanya dapurnya orang tua rumahnya pemerintah juga nah dapur sedikit kecil sekarang tinggal menghaluskan 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 bumbu-bumbunya ya nah bumbunya dihaluskan dulu Hai senyum maaf agak tertulian ya kameranya karena lempernya kecil ya jadi pelat-pelat enggak maaf agak bergoyang-goyang selamat menikmati nah udah agak lembut ya agak kasar-kasar sukin nggak apa-apa ya kita siap sekarang menggoreng ini sekalian tomatnya menggoreng terongnya langsung dipenyet disini semua pakai serba mentah ya tapi terasinya digoreng ya goreng dulu cabiknya mentah tomatnya mentah sudah mentah udah ya sekarang menggoreng terongnya dulu let's go udah panas ya Nah dikasih minyak yang agak banyak dikit karena menggoreng terong biar cepat nah dikasih minyak apinya dikecilkan dulu ya nanti takutnya gosong ya dibalik nah nah kita akan menggoreng abone ol 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 selamat menikmati selamat menikmati terungnya besar selamat menikmati 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 ini namanya pecah terong tanpa santan terong hijau ya Nah mantap guys jangan terlalu kalau menyet jangan terlalu penyet ya nanti enggak enak nah wah sambanya mantap banyak guys sampai Amber penuh ya lempernya kecil akhirnya kecil nah ini guys Nah hasilnya mantap Pokoknya Bikin ketagihan Menghabiskan Nasi Banyak ya Wah mantap pokoknya Nah ini guys Dan jangan lupa subscribe Like komen Jangan di skip Semoga kalian selalu panjang umur Dilancarkan rezekinya Amin amin Dan sekali lagi Banyak terima kasih semuanya Yang sudah setia menonton video Semoga bermanfaat buat kalian Dan kalian semua Sukses selalu Amin amin Nah ini lain kali bisa dicoba Bumbunya Tidak ribet Nah Mantap pokoknya ya Bikin miler Pokoknya Wow Nasinya Anget Bersi Tidak ya Terima kasih. Terima kasih.